Nah, saya sedang berada di Beautyfest Asia Surabaya. Hari ini kita ada 100 beauty brand yang diikuti acara ini dengan diskon sampai 75%. Semoga di Beautyfest Asia Surabaya ini kita bisa membuat dunia kecantikan jadi lebih gampang terjangkak sama teman-teman yang berada di Surabaya dan sekitarnya. Dan juga semoga maupun itu perempuan, laki-laki, tua, muda juga bisa datang dan menikmati event ini dengan baik dan dengan happy. Untuk cakit yang di Jakarta bagaimana? Untuk di Jakarta kita juga sama, kita ada lebih dari 100 beauty brand dengan diskon sampai 75%. Dan itu sesetali karena waktu itu hampir 40 ribu orang yang datang dalam ketiga hari. Makanya kita memutuskan bahwa event seperti itu tidak. Sepertinya tidak, baik kalau hanya kita adakan di umum kota aja. Seperti yang tadi CEO kami bilang, kita ingin ada pengurangan akses. Maka dari itu kita memutuskan untuk membawa Beautyfest Asia Surabaya di tahun 2023. Dan di tahun depan kita juga akan membawa Beautyfest Asia lebih banyak lagi tempat-tempat. Oke, harapannya Pak? Fest Asia ini bisa menjadi sebuah ajang di mana beauty brand, beauty enthusiast dan beauty creator itu bisa berkumpul untuk bertukar pikiran, bertukar strategi, bertukar network. Supaya dunia kecantikan, industri kecantikan di Indonesia itu jadi lebih besar lagi. Karena kalau aku lihat datanya, pertumbuhan dunia kecantikan dari tahun 2022 dan diprediksi sampai tahun 2027 itu akan bertembang sekitar 4,9%. Dan kita ingin menjadi bagian dari pertumbuhan tersebut. Makanya dari Beautyfest Asia sendiri, kita berharap dunia kecantikan di Indonesia bisa lebih berani lagi untuk mengambil challenge, mengambil kampanye, mengambil semangat yang positif. Untuk mengajak teman-teman semua di Indonesia bisa ikutan dan merayakan kecantikannya sejauhnya. Baik, terima kasih. Beautyfest Asia ini bisa menjadi ajang di mana generasi muda bisa berkumpul dan berbagi semangat di dunia kecantikan. Tapi pengennya sih bukan generasi muda aja, tapi yang-yang di luar sana juga bisa hadir dan menikmati beautyfest Asia. Baik, terima kasih. Oke, dengan Mas, apa-apa? Dengan saya, Widih. Saat ini sebagai New Business and Operations Manager di PT Bajadab Indonesia. Kita punya dua kategori memang dari personal care, di kutubu kosmetik. Saat ini yang bergabung dengan Beautyfest Asia yang ada di Surabaya. Kita memang menawarkan beberapa program kayak gitu. Ada program diskon langsung, ada kutubu kosmetik. Dan kita saat ini menjalankan program untuk teman-teman yang mau menjadi reseller NIPIA. Jadi kita tidak hanya untuk memberikan diskon-diskon langsung, kita juga memberikan pendidikan, memberikan weekend, kita kerjasama dengan praktisi-praktisi yang ada untuk melatih teman-teman UMKM yang ada di Indonesia ini. Mari kita bisa saing untuk sesuatu yang hebat untuk Indonesia maju. Nah, produk apa aja ya? Saat ini memang ada beberapa, beberapa apa namanya, kategori ada deutura, kemudian ada handball-nya juga, ada face cleansi, ada face care-nya. Jadi memang sekarang ini yang memang kita selalu update dengan mengikuti program-program yang ada, yang net market yang ada. Para banyak dari exhibition ini apa? Ini kita satu, terserah memang memperkenalkan produk-produk NIPIA yang ada saat ini, kemudian kita juga ikut berkontribusi terhadap perekonomian yang ada saat ini. Jadi pas pandemik ini memang sekarang habit dari apa namanya, trend market itu omni-channel kan sekarang kan. Bisa showcase-nya ada di offline, belanjanya di online, dan demikian juga sebaliknya, karena potensi Indonesia yang cukup luas, itu juga, dan teknologi yang ada, ini sekarang marketnya cukup gede. Jadi ini kita berkontribusi secara lantung terhadap perekonomian di Indonesia. Ini modernnya setelah kita buka secara resmi ya, acara selama tiga hari ini. Jadi, wani harapnya apalagi-apalagi yang sudah datang, yang sudah tampil all-out banget, segera melampat di depan stage, dan juga menempat di kursi yang telah kami sediakan. Terima kasih. Teman-teman, saya tadi pagi sempat keliling, kalau kita ada di stage, yang paling ujung itu juga dekat. Jadi aku menyapa sedikit ke teman-teman beauty brands, ada hampir lebih dari 100 yang ada yang aku lihat, terus beauty create-an mereka begitu open gate, wah langsung masuk, langsung di kontak, langsung berkontak. Oh, kamu semua, loh. Benar. Terus juga pengen menyapa justifers ya, tadi banyak banget yang bawa koper, dan beauty entusiasing nanti akan masuk jam 11 ya. Jadi pengen menyapa dulu, bilang halo teman-teman kop bela dan ITN juga, karena tanpa mereka ini, ini tidak terjadi. Nah, kembali ke pertanyaan yang di-previce mulai in 2017, ketika dibuat, ujuannya satu, kita ingin menjadi platform untuk menghubungkan stakeholders tadi, yang tadi saya sampa. Nah, kita menjadi platform yang menghubungkan mereka, supaya bisa bertemu, bisa berbelanja, dan mendapatkan benefit dari masing-masing. Sama sekarang tuh udah berubah, menurut aku. Kalau sekarang, kalau menurut aku, there is no standard. Beauty itu is solely ada di sini, supaya people can have fun, kita semua bisa bereksperimen, jauh lebih inklusif. Jadi aku ingin membawa semangat tersebut, kepada Beauty Fest Asia, supaya semua teman-teman yang hadir itu, bisa merasakan keseruan, untuk mencoba benar-benar beauty yang ada di Beauty Fest, dan merasa kayak lagi benar-benar di playground gitu. Pagiannya sih kayak gitu sih, semangat. Nah, ini pasti bakalan relate tombol banget ya, sama Bella & Beauty, dan to see ya Surabaya. Karena di Indonesia Surabaya, dan sebelum benar-benar mengakhiri momen kebersamaan di pencara opening Beauty Fest Asia 2018, mempersilahkan untuk Pak Willer, dan juga ke Yudin, untuk dapat berfoto bersama sama saya. Dan Bella & Beauty, menikmati seluruh rangkaian, dan kali ini Fanny juga ingin sekali mengajak Pak Winston. Dua, satu. Ada pose khusus gak sih Pak Bella, sarangi, atau gimana gitu, gak jadi? Oh, boleh. Dua, satu. Tidak. 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 Terima kasih.